Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keselamatan atas kalian semua Dan semoga salam ini bisa terjawab Terhadap rekan-rekan yang kebetulan mampir di sajian video untuk sahuna Alhamdulillah puji syukur kita kehadirat Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta salam dan salawat atas dunia kita Nabi Allah Muhammad SAW Selamat pagi teman-temanku semua Siapapun yang telah mampir Kami akan sajikan tentang Bagaimana perkembangan Dari proses pengolahan lahan Yang penuh dengan rumput alang-alang Kemudian kita potong rumputnya Dan bagaimana perkembangan Untuk pengolahannya Sampai saat ini Jadi olah ini Dipotong pada bulan Feb Ada lagi yang kembali tinggi guys Ya jadi kalau sisa potongan itu Kita tidak Semprot Maka dia akan kembali Seperti ini Alang-alangnya Dan yang belum sama-sama terjamah Itu adalah Ini Begini proses awalnya Rekan-rekanku semua Suka-dukanya yang namanya Mengolah lahan Terutama Lahan bukitan Karena yang rawanya ini Penuh dengan air dan rumputan Dan itu disana Ada yang Rekan kita yang tetap Menanam ya Nah itu Di singkal Dan sempat tenggelam kemarin Dan ketika Surut airnya Di Tanaminya kembali Dan disampingnya itu Ada yang sudah Naik bulirnya Sudah naik bulirnya Bulir ini adalah Kota Belumputan Yang maju bersama D8 Nanti sebentar Kita akan kesana Temanya ini adalah Pengolahan Yang membutuhkan waktu Dan perjuangan Dan Kiranya Tidak disiasiakan Pengorbanan tersebut Paling tidak ada yang Bisa nampak Untuk dilihat Dan bisa dinikmati Nanti hasilnya Dan ini setelah dipotong Beberapa minggu Atau hampir Ya satu bulan Yang belum sempat kita Kendalikan rumputnya Atau dipotong ulang Begini Ya jadi ini tantangannya Dan ini yang Dipotong ulang kembali Dan tidak Langsung Bisa ditanami Semua Dikondisikan Dengan keadaan Karena ini Sifatnya bukan Hal yang paling Pokok Untuk kami Karena disamping Membuka lahan Memberdayakan Dan menjadi Motivasi Bagi warga Untuk bisa Menguatkan lahan Juga kami Ada pekerjaan Tetapi Sebagai Tengah pengajar Di lingkungan Perusahaan Menamas Dan ini Guys Kita beli bibitnya Di pasar ini Rp25.000 Dan dapatnya Dua jalur Yang kerdil ini Akibat Ketika datang hujan Merembes Dan susah Untuk Stabil Normal Tetapi Yang agak Datarannya Lebih tinggi Ini bagus Perkembangannya Yang tertimun Nah ini Kemudian Kami juga Coba Beli Bibit semangka Tapi Hanya 20 biji Isinya Di dalam Dan ini Adalah uji Coba Apakah Mampu Di musim Hujan Tapi Kayaknya Dia butuh Stabilitas Tanah Yang Tidak terlalu Lengket Kurang Berhasil Dan ini Rata-rata Di pinggir Dan Alhamdulillah Inilah Pemanfaatan Lahan Yang sudah Kita potong Rumputnya Dan ini Kacang-kacangan Sudah kita Menikmati Beberapa kali Dan sebentar Kita akan Panen lagi Timun ini Belum Nampak Bunga Aslinya Eh Sudah Nampak Tapi Biji Buahnya Belum Keluar Padahal Dia sudah Tinggi Dan Ini adalah Kolom Antisipasi Disum Kemarah Ini Kelor Untuk Daunnya Bisa Kita Manfaatkan Sebagai Sayur Dan Kita Juga Membeli Bibit Jagung Manis Lewat Sofi Dari Banjerma Baru Kesini Ini Ada Dua Petak Di Sebelah Rumah Juga Dan Untuk Jalur Irigasi Ketika Hujan Tiba Kita Bikin Baru Pematanya Kita Tanami Ubi Rambat Artinya Tidak Semua Ini Melalui Modal Harus Beli Kemudian Ini Adalah Labu Alhamdulillah Ternyata Ini Yang Pertama Bersama Dengan Kacang Dan Sudah Merambat Apalagi Yang Kami Tanam Ini Sementara Proses Dibuka Disana Belum Sempat Semua Nah Ini Kacang Hijau Juga Kami Tanam Tapi Ya Itu Artinya Menanam Secara Alam Tanpa Mengolah Tanah Tanah Tapi Ini Alhamdulillah Daripada Kosong Kita Tanami Saja Alhamdulillah Kita Sempat Sempat Daun Ini Jeruk Lemo Ada Tinas Karena Sempat Terbakar Kemarin Nah Ini Juga Ada Kayaknya Normal Ini Kacang Seng Ini Rambat Yang Enak Disamping Kacang Hijau Juga Kami Menanam Singkong Ini Karena Ada Rakan Kita Yang Buka Lahan Juga Dan Dia Terperbesi Sebagai Pemburu Hewan Memiliki Ompet Anjing Yang Peran Saya Upload Ini Juga Ada Cabai Untuk Sehari Hari Kalau Berbuah Cabai Ini Samping Kacang Hijau Juga Kita Menanam Kacang Tanah Tapi Karena Bibitnya Ini Dari Warung Saja Sehingga Disamping Tanah Yang Agak Kertas Bibitnya Juga Bukan Pilihan Benar Benar Dari Orang Menanam Sehingga Kita Harap Harap Saja Dan Ini Sudah Berbuah Kacang Hijau Disini Padahal Diselipi Dengan Singkong Ini Yang Kami Bilang Tadi Adalah Tambahan Yang Menyusul Adalah Jagung Manis Juga Ini Sisa Dari Yang Pertama Tadi Jadi Ini Bertingkat Tidak Bersamaan Alhamdulillah Ini Sudah Dikubuk Juga Tapi Tidak Digeburkan Mudah-mudahan Bisa Tetap Berbuah Kalau Sampak Kita Gembur Panis Oke Guys Demikian Dulu Untuk Kesajian Video Lanjutan Dari Video Sebelumnya Tentang Apa-apa Sajian Ditanan Dan Bagaimana Proses Pengelahannya Bagaimana Perjuangan Kita Supaya Kebersamaan Itu Berjalan Ini Yang Kami Tanam Juga Kemarin Yang Kami Potong Kumput Oke Alhamdulillah Di sekitar Kita Ini Nginggi Makasih pak Nanti Sebentar Kesana Ngopi Dan Alhamdulillah Ini Rekan-rekan Sudah Menyempatkan Diri Membuka Wilayah Bukitan Dan Alhamdulillah Dari BPL Juga Sudah Pernah Turun Survei Tentang Program Apa Yang Bagus Disamping VB Coklat Yang Disiap Oleh Bemerintah Desa Melalui Dana Lokasi Sekitar Empat Hetar Yang Sontra Proses Ini Juga Kita Tanami Umbi-Umbi Ada Pisang Mangga Oke guys Terima kasih Mudah-mudahan Ini Dapat Bermanfaat Paling Tidak Menjadi Motivasi Bagi Kita Sebagai Masyarakat Yang Tinggal Di Desa Tidak Memandang Perantau Bukan Kalau Kita Sudah Berkirjik Di Suatu Wilayah Desa Bagaimana Kita Bisa Berpartisipasi Membangun Desa Tersebut Dengan Keahlian Kita Dengan Kemampuan Kita Demikian Assalamualaikum Warahman Assalamualaikum Wabarakatuh